Pendekar 100 Hari Jelit 17 Bagian 81 Keberuntungan tak terduga Menurut arah suara itu, Siaw Lauseng melihat orang aneh berpakaian warna kuning emas itu membuka mata Kedua tangannya tampak gemetar dan tubuhnya pun agak merbah ke belakang Sekalian orang terperanjat sekali Berpuluh pasang metu segera mencurah ke arah orang tua aneh itu Mereka terkejut melihat perubahan yang terjadi secara mendadak itu Tai Hwi Sini kerutkan dahi, ujarnya, seharusnya lebih baik jangan terjadi suasana begini Pelahan-lahan tangan orang aneh itu tenang kembali dan sikapnya pun kembali seperti biasa lagi Saat itu alis dari Dewi Mega Ui Siu Bwe pun pelahan-lahan merbah dan bahkan mulai membuka kedua matanya Kini kedua orang itu saling beradu pandang Mereka seolah tak menghiraukan keadaan di kelilingnya lagi Dia mau mendengarkan kata-kataku, seru Siaw Lauseng Girang Apakah engkau menggunakan ilmu menyusup suara untuk menyampaikan kata kepada orang baju indah itu? Tanya Tai Hwi Sini Ya, sahut Siaw Lauseng Aku serempak menyampaikan ilmu menyusup suara itu kepada mereka berdua Orang baju indah itu mau mendengar, tetapi Ui Lociampu tidak memberi tanggapan apa-apa Tai Hwi Sini gelengkan kepala Kalau orang baju indah itu menarik tenaganya, pun Ui Siku juga harus berbuat demikian Kecuali apabila mereka berdua memang dapat menangkap ilmu menyusup suara yang engkau lancarkan itu Pada saat orang aneh itu menarik tenaganya, kita susulip pukulan untuk menahan tenaga Ui Lociampu Ui Li Siku memiliki tenaga dalam yang amat sakti Siapa yang mampu menerima hamburan tenaga saktinya? Aku sendiri pun tak sanggup kecuali aku memiliki ilmu Kim Kong Sin Kang Jika demikian, ada harapan teriak Siaw Lauseng seraya lari menghampiri maju Siaw Koko teriak hun ing cemas Saat Siaw Lauseng sudah berdiri di belakang lelaki baju kuning emas Dia menghadap pada Dewi Mega Ui Siaw Bwe Sambil dekapkan kedua tangannya ke dada ia berkemak kemik mengucapkan beberapa patah kata kepada lelaki baju kuning emas itu Melihat itu Tai Hwi Sini pun serentak berteriak keras, jangan, jangan Tetapi seiring dengan teriakan itu, Siaw Lauseng pun juga menggembur keras Siaw Lauseng seraya dorongkan kedua tangannya ke arah kedua tangan Dewi Mega Ui Siaw Bwe Boom! Terdengar letupan keras macam batu karang hancur Beberapa sosok bayangan berhamburan pencar dan meja yang terbuat daripada batu kemala itu pun hancur lebur berantakan Siaw Lauseng mengerang tertahan Tubuhnya terlempar sampai dua tombak jauhnya dan terbanting keras Ia pingsan seketika Tetapi Dewi Mega Ui Siu Bwe pun mencelat dari kursi, berjumpalitan sampai setombak jauhnya Keempat darah baju biru serentak menyanggapi tubuh pemimpin mereka dengan tepat Lelaki aneh baju kuning itu tetap duduk di kursinya Tetapi secepat itu pula ia meloncat memeluk Siaw Lauseng dan memeriksa denyutna di pergelangan tangannya Tai Hwi Sini pun bergegas menghampiri dan berseru cemas Dia, bagaimana? Lelaki baju kuning emas itu melekatkan telinga untuk mendengarkan detak jantung Siaw Lauseng Sejenak kemudian ia berbangkit Dia tak kurang suatu apa, bahkan malah bertambah dengan selapis tenaga dalam Cobalah kalian periksa pacu kalian Dia tentu terluka parah, serunya Huning cepat memandang ke arah jinkian pacu Tampak rambut Dewi Mega Uisu BWL lepas terurai Wajahnya pucat lesi seperti seorang yang baru sembuh dari penyakit berat Saat itu ia sedang pejamkan mat menyalurkan tenaga dalam dan pernapasan Wajah Dewi Mega tampak lebih cantik Tetapi dahinya yang halus itu bertambah dengan lipatan kerut sehingga tampak ketuaannya Bagaimana suhu ku tanya Huning cemas lelaki baju kuning emas menghela nafas Lauseng telah berhasil menguasai ilmu hebat Kim Kong Putho Ai Pukulan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga oleh Uisu BWL berarti telah memberikan seluruh tenaganya kepada Lauseng Tetapi saat ini darah Lauseng sedang bergolak keras sehingga menutup jalan darahnya Nanti setelah sadar, tentu akan sembuh sendiri sedang Uisu BWL nanti akan kehilangan seluruh tenaganya Tai Hui sini berseru terkejut Dalam usia yang masih begitu muda, Lauseng telah mendapat rejeki yang luar biasa Dia seperti memakan buah ajaib macam som yang berumur seribu tahun Sesungguhnya tak mungkin begitu muda dia sudah berhasil menguasai ilmu tenaga kebal Kim Kong Putho Ai Tentu ada sebabnya Ah, musibah yang menimpah diri Dewi Mega Uisu BWL adalah kesalahanku Saat itu Uisu BWL tampak membuka mata Ah, sini tidak bersalah Itu sudah menjadi kehendak takdir Huk, huk, ia batuk-batuk dan ludahnya bercampur darah Tubuh wanita itu gemetar Untung dua orang darah bujangnya segera menyanggapi Hiat Set Molly bertiga segera berlutut di hadapan suhunya dan menangis Suhu, apakah suhu terluka berat? Set Ji, In Ji, Lee Ji, tak apalah Lekaslah engkau memberi hormat kepada Ciampo itu Seru Uisu BWL Lelaki baju kuning emas buru-buru memberi hormat Ah, harap Dewi Mega jangan banyak peradatan Harap beristirahat sajalah Berkata Uisu BWL pula, sahabat ini memiliki ilmu kesaktian yang belum pernah ku saksikan seumur hidup Tadi apabila dia tak bermurah hati, mungkin saat ini aku sudah binasa Lelaki baju kuning emas, itu tertawa Ah, Dewi telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu kepandayan yang termaktub pada kitab Lian Hun Chin Keng Jika Dewi tak bermurah hati tentu dalam babak pertama tadi, aku sudah terkapar Jauh bedanya sikap kedua orang itu Jika tadi mereka mati-matian mengadu jiwa, sekarang mereka saling berkata-kata dengan merendah Sudah tentu Tai Hui Sin ni tak habis herannya Bahwa Uisi Cu dapat sesaat menghapuskan segala garis jahat dan baik, sungguh suatu hal yang jarang Uisi Cu lapang dada murah hati, membuat aku menyesal dan malu sendiri Dewi Mega Uisi UBWL menghela nafas Peristiwa yang lampau bagai awan di langit Hanya menyedihkan hati apabila dibicarakan lagi Dahuhu karena tercengkeram oleh nafsu dendam, hampir saja aku melakukan kesalahan besar Apabila tak mendapat penerangan dan petunjuk sini mungkin aku akan berlumuran dosa Ah, tetapi walau Dewi saat ini sudah sadar, sayang sekali seluruh kepandayan si Cu sudah lenyap Aku sungguh menyesal karena tak dapat mewakili si Cu untuk menerima musibah itu, kata Tai Hui Sin ni pula Dewi Mega Uisi UBWL tertawa Ah, Anda telah menguasai ilmu Tian Xiao Xin Kang, katanya kepada lelaki baju kuning emas Tentulah murid dari Tian Xian Bun Dapatkah Anda memberitahukan nama Anda yang mulia? Maafkan, aku hendak ikut menerka, tiba-tiba Tai Hui Sin ni menyeletuk Kalau tak salah dugaanku, si Cu ini apakah bukan Tancu Hao Usu dan dari perhimpunan Naga Hijau yang Lelaki baju kuning emas itu tertawa gelak-gelak Benar, aku memang pemburunya Wakwik Aing Tat Salah satu dari kelima Tancu di masa Naga Sakti tanpa bayangan Xiao Han Kuan menjabat sebagai ketua dari Naga Hijau Dewi Mega Uisi UBWL pun tertawa Angin dan Mega telah bertemu Sungguh tak terduga seorang pendekar besar Kuik Aing Tat juga berkunjung ke lembah Kumandang Dan walaupun sudah 18 tahun lamanya, masih tetap lawan yang berimbang Tetapi mengapa engkau sekarang jadi begitu? Dan mengapa pula engkau telah masuk ke dalam perguruan Tian Xian Bun? Pemburunya Wakwik Aing Tat tertawa Mega menghias Cakrawala, laut mengakhiri sawah Pemberian sebuah pukulan pada 18 tahun yang lalu tak pernah kulupakan sedetik pun juga Dalam peristiwa di Hei Hang Chung, untung In Tat tak mati dan dapat masuk ke dalam perguruan Tian Xian Bun Sungguh tak kira kalau setelah berselang 18 tahun kemudian, aku masih tetap tak mampu mengalahkan Dewi Sungguh memalukan Kata-kata itu telah mengungkap sebab-sebab mengapa kedua orang itu bertempur Peristiwa itu telah menyangkut budi dan dendam Anda seorang yang pegang kepercayaan, seru Dewi Mega Uisiul BWE, 18 tahun masih tak melupakan kata-kata yang engkau ucapkan Ai, dalam pertemuan besar di gunung Tian San dahulu, aku telah terkena tipu manusia Jahanam sehingga Hei Hang Chung menjadi korban Wajah pemburunya Wakui Hang Tat seketika berubah Sekarang baiklah kita kesampingkan dulu urusan pribadi Aku hendak menyampaikan pesan dari tuanku kepada Dewi, harap Dewi suka memberi jawaban yang sebenarnya Oh, ku kira engkau hendak menyelesaikan dendam lama, ternyata masih mempunyai lain kepentingan lagi Adakah tuanmu itu orang tua peniup seruling yang buntung kakinya itu? Dewi, ku yakin engkau tentu tak dapat menduga bahwa tuanku itu bukan lain adalah pemimpin naga hijau naga sakti tanpa bayangan Siohon Kwan Seketika berubah cahaya wajah Dewi Mega Uisiul BWE, apa? Dia itu Siohon Kwan Dia tak mati dalam peristiwa Hei Hang Chung Bukan saja tidak mati tetapi beliau kini menjabat sebagai ketua Tian Xianbun Dan telah menguasai ilmu sakti dari Tian Xiao Kalau dia belum mati, tak apalah Urusan kita juga harus diselesaikan Tiba-tiba terdengar suara berseru nyaring Paman Kwik dan Ui Chiam Pual Harap menjelaskan liku-liku peristiwa budi dan dendam yang kalian alami dahulu Sekalian orang terkejut dan berpaling, ah! Kiranya entah kapan, Siou La Seng sudah berdiri di samping Wajahnya merah segar, semangatnya menyala-nyala Pemburunya Wakwik Aing tak tertawa gelak-gelak Seng Ji, bilakah engkau syoman? Lekas haturkan terima kasih kepada Ui Chiam Pual Untuk apa terima kasih itu? Seng Ji, secebuah pukulan dari Dewi yang diberikan kepadamu tadi telah membuka jalan darah Tok Jin dalam tubuhmu Kini sempurnalah sudah ilmu Sakti Kim Kong Put Loai yang engkau miliki seru kwik Aing Tat Saat itu barulah Siou La Seng sadar Serta merta ia berlutut dan memberi hormat sampai tiga kali kepada Dewi Mega Uisiul Bwe Eh! Mohon Ciam Pua memaafkan kebodohanku, Dewi Mega Uisiul Bwe tertawa bahagia Yang muda akan menggantikan yang tua Aku sudah tua tak berguna Kelak tugas menyelamatkan dunia persilatan terletak di bahumu Tetapi aku heran mengapa dalam usia yang begitu muda engkau sudah memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa Maukah engkau menerangkan? Aku sendiri juga heran, kata Siou La Seng, karena aku merasa tak pernah belajar ilmu Sakti itu Baru tadi ketika bertemu dengan Cian Bin Po Aang Kho Inti di luar lembah Dia mengatakan kalau aku sudah memiliki ilmu Sakti itu Apa teriak Uisiul Bwe terkejut Engkau bertemu dengan Cian Bin Po Aang Kho Inti Dia sudah mati pada empat puluh tahun yang lalu Ah! Tak mungkin Seng Ji, kata Kuik Aing Tat Bilakah engkau bertemu dengan dia? Dan dia dalam perwujudan bagaimana Siou La Seng segera menceritakan peristiwa pertempurannya dengan Cian Bin Po Aang Kho Inti itu Aku sungguh tak mengerti mengapa dia menyaru sebagai Ban Jin Hoan Begitu pula dia mengatakan bahwa Uisiul Bwe masih menyimpan pedangnya Entah apakah Uisiul Bwe suka untuk menjelaskan mengapa dia membawa anak buahnya kemari? Dan menerangkan pula apakah sebenarnya yang terjadi antara Cian Bin Po Aang Kho Inti, Oh Heit Ki dan Mamah Ku Giokli Sin Hang Tan Bi Hoa itu Dalam mendengarkan cerita Siou La Seng tadi, Uisiul Bwe sudah dirangsang ketegangan Kini setelah mendengar permintaan Siou La Seng dia tak kuasa lagi mencegah air matanya yang berderai-derai turun seperti banjir Jin Kian Pahcu, pemimpin dari lembah kumandang yang termasyur itu, kini menangis tersedus dan seperti seorang wanita biasa Ui Cian Pua, maaf sekira permintaanku tadi menyinggung perasaan Cian Pua, buru-buru Siou La Seng mengaturkan penyesalannya Tiba-tiba wajah pemburunya Wa Kuik Aing Tat berubah gelap dan berseru Dewi Mega, apakah engkau juga mempunyai hubungan dengan Cian Bin Po Aang Kho Inti? Ya sahutu Isiu Bwe, memang aku mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan dia Kuik Aing Tat, bukankah tadi engkau mengatakan hendak menyampaikan pesan tuanmu kepadaku? Sekarang katakanlah Tuanku hendak bertanya kepada Dewi tentang peristiwa di Hei Hang Chung Kabarnya hanya engkau yang mempunyai hubungan dekat dengan Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa Maka tuanku hendak bertanya hal itu kepadamu Mohon tanya kepada Ui Cian Pua, tiba-tiba Siou La Seng ikut bicara Adakah dahulu lembah kumandang juga ikut campur dalam peristiwa Hei Hang Chung itu? Dan benarkah mamahku mempunyai hubungan kasih dengan Cian Bin Po Aang Kho Inti? Siou La Seng mempunyai dugaan keras Tentu ada sebabnya mengapa ayahnya tak mau menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi Begitu pula ia masih ingat akan kata-kata Kho Inti Sebelum engkau jelas dengan asal-usul dirimu Hak apakah engkau hendak menuntut balas atas peristiwa berdarah di Hei Hang Chung itu? Apalagi engkau telah mengakui seorang penjahat sebagai ayah kandungmu Kata-kata itu masih mengiang-ngiang di telinga Siou La Seng Seng Ji, tiba-tiba berserulah Dewi Mega Ui Siu Bwe dengan nada gemetar Memang lembah kumandang ikut dalam peristiwa Hei Hang Chung Berhasil merebut sebuah kitab Lian Hun Chin Keng Dan salah satu dari tiga pusaka persilatan yang disebut Panah Cian Li Hia Cian Panah Darah Seribuli Tetapi lembah kumandang tak ikut dalam pembunuhan Lalu bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi tanya Siou La Seng Sumber dari musibah Hei Hang Chung itu adalah karena Siou Fan Kuan telah berhasil mendapat pusaka Cian Li Hia Cian Dan dua buah kitab Lian Hun Chin Keng serta libatan liku-liku asmara yang aneh dari ketiga Sem Chai Sem Ing Ui Siou Bwe berhenti sejenak memandang sekalian orang Ceritanya diawali dari KHO Inti yang merubah diri menjadi Ban Jin Hoan Tetapi jika dia tidak mengaku bahwa Siou La Seng itu sebenarnya puterannya sendiri Dan menuturkan semua peristiwa yang telah dialaminya Tentulah hal itu akan terpendam selama-lamanya Mendengar kata-kata suhunya, serem tak hun ing berseru, suhu, kalau begitu Cian Bin Poan KHO Inti itu adalah Ban Jin Hoan pemimpin dari istana Ban Jin Kiong? Benar, sahutui Siou Bwee, jauh sebelum kemunculan Sem Chai dan Sem Ing, KHO Inti telah membunuh Oheit Ki Rahasia dari pertempuran antara guru dan murid itu telah diketahui Siou Fan Kuan Dunia persilatan marah mendengar peristiwa itu dan mengadakan gerakan serempak untuk membunuh KHO Inti Sehingga KHO Inti tak dapat menegakkan kaki di dunia persilatan lagi Dia terpaksa mengembara jauh dan tinggalkan Sumo Aitan Bin Hoa yang dicintainya Putus asa, patah hati dan diancam oleh dunia persilatan Menyebabkan dari seorang pemuda yang baik budi dan berguna seperti KHO Inti Menjadi seorang momok yang ganas dan mengerikan Lalu mengapa KHO Inti merubah diri menjadi Ban Jin Hoan dan dapat menjadi pemimpin Ban Jin Kiong? Tanya Siou La Seng Dewi Mega Uisi Uwee menghela nafas Dunia persilatan menganggap KHO Inti telah mati Karena sudah berpuluh tahun dia tak muncul lagi Mengapa dia menjadi Ban Jin Hoan itu menandakan kalau dia belum meninggal? Jika demikian, jelasnya menyelunduk masuk ke Tiong Goan lagi Dan merubah namanya menjadi Ban Jin Hoan Menyusup masuk menjadi murid Butong Pei Seru Siou La Seng Uisi Uwee mengangguk Setelah KHO Inti lenyap dari dunia persilatan Maka beberapa tahun kemudian muncullah beberapa pendekar muda Seperti pedang ular emas Siomo, Ban Jin Hoan dari Butong Pei dan Naga Sakti Tanpa bayangan Siou Han Kuan yang cemerlang Mereka bersekutu dan menamakan diri sebagai Sam Chai Di samping itu Siang Hoa Lyong Lipui Siuli, Dewi Mega Uisi Uwee Dao Giokli Sin Hang Tan Bi Hoa pun berserikat sebagai tiga serangkai Sam Ing Dalam pertandingan adu kepandayan yang tak resmi, kepandayan Sam Chai dan Sam Ing itu pun berimbang Sejak itu dunia persilatan menyanjung mereka dengan kata-kata pujian sebagai sepasang tiga serangkai Sam Chai dan Sam Ing Uisi Uwee berhenti sejenak lalu melanjutkan pula Tetapi dunia persilatan tak tahu sama sekali Bahwa Ban Jin Hoan yang mereka puji itu ternyata KHO Inti yang mereka benci Tujuan KHO Inti merubah diri menjadi Ban Jin Hoan dan masuk dalam persekutuan Sam Chai tak lain hendak membalas kepada dunia persilatan yang telah memberi dendam berdarah kepadanya Di samping itu supaya dapat berkumpul dengan sumuainya Tan Bi Hoa yang dicintainya itu Bagian 82 Dendam Asmara Bagaimana ia melaksanakan pembalasan terhadap dunia persilatan tanya Siou Lauseng Dalam gerakan untuk membunuh KHO Inti dahulu Kecuali Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa Boleh dikata seluruh kaum persilatan dari aliran hitam maupun putih ikut semua Karena mereka menganggap seorang murid yang berhianat dan membunuh burunya merupakan dosa paling besar KHO Inti menyadari bahwa sekalipun ia selamat dan ilmu kepandainya pun sudah pulih kembali Tetapi tak mungkin ia dapat menghadapi seluruh kaum persilatan Maka diam-diam ia segera membentuk Ban Jin Kiong Sebuah perkumpulan yang khusus hendak digunakan untuk menuntut balas kepada dunia persilatan Diam-diam Ban Jin Kiong menjalankan siasat mengadu domba, menimbulkan kekacauan Dengan ilmu merubah wajah yang lihai, dia merubah diri menjadi beberapa tokoh untuk mengadakan pembunuhan di sana-sini Agar partai-partai persilatan itu saling curiga-mencurigai Peristiwa Hei Hang Chung tentu dialah yang menciptakannya, seru Sio Lauseng Memang dia seorang yang menciptakannya, kata Ui Siu Bwe Dan dengan kejam dia telah memutus hubungan kasih antara ayah dan bundamu Agar ayahmu tetap mendendam suatu dosa yang tak mungkin ditebusnya Bagaimana ceritanya mamah dapat menikah dengan ayahku itu tanya Sio Lauseng Dipandangnya wajah Ui Siu Bwe yang bercucuran air matu itu dengan tajam Entah bagaimana Dewi Mega berpaling membuka, seolah-olah tak berani menghadapi sinar matu si anak muda Air matanya membanjir Kutau, ya, kutau lah peristiwa yang berliku-liku itu Tiba-tiba Kuik Aing Tat menengadah kepala dan berkata seorang diri Paman Kuik, apa yang engkau ketahui seru Sio Lauseng? Tiba-tiba berkatalah Dewi Mega dengan nada yang penuh ditekan perasaan Sengji mamahmu berbuat salah, dapatkah engkau memaafkannya? Kesalahan apakah yang telah dilakukan mamahku Sio Lauseng mulai curiga Tiba-tiba Kuik Aing Tat maju selangkah dan berseru Dewi, jangan sembelarangan bicara kepada Sengji Berapakah harga sebuah nama itu sahut Dewi Mega? Dalam keadaan yang sudah seperti begini, apakah ada hal-hal yang masih dirasa malu untuk dikatakan? Apabila masih ditutupi rasanya kita berdosa kepada Tachitan Bi Hoa Kuik Aing Tat menghela nafas dan berkata kepada Sio Lauseng, Sengji Biarlah aku yang menceritakan kelanjutannya Sejenak berhenti maka ia pun mulai menutur Pada masa itu Siau Han Kuan merupakan kepala dari Seng Chai, sedang Seng Hoa Liyong Lipui Siu Li, kepala dari Seng Ying Desas-desus orang luar mengatakan bahwa kedua orang itu tentu akan menjadi pasangan hidup Siau Mo dengan Ui Siu Bwe dan Ban Jin Hoan dengan Tan Bi Hoa Tetapi ternyata tidak demikian Di luar dugaan, Pang Chu kami telah menikah dengan Tan Bi Hoa Sejak peristiwa itu, mulailah terjadi keretakan antara Seng Chai dan Seng Ying Pedang ular emas Siau Mo berubah menjadi seorang manusia aneh yang gemar membunuh Ban Jin Hoan pulang ke Butong dan Minta kepada Yit Cheng To Tiang supaya menerimanya menjadi imam dan bergelar Ed Bing Seng Hoa Liyong Li dan Dewi Mega pun menghilang dari dunia persilatan Gempar dunia persilatan membicarakan peristiwa itu tetapi tiada seorang pun yang tahu sebabnya Berkata sampai di sini, Kuik Aing Tat melirik ke arah Dewi Mega Ui Siu Bwe dan hentikan ceritanya Kuik Tan Chu, teruskan ceritamu sejelas-jelasnya, seru Dewi Mega Sejenak meragu maka Kuik Aing Tat melanjutkan lagi Sebenarnya Ban Jin Hoan sangat mencintai Tan Bi Hoa Tetapi karena merasa dirinya telah menyebabkan suhunya meninggal dan suhengnya melarikan diri maka Tan Bi Hoa sudah beku hatinya Siau Fan Kuan sebenarnya mencintai Dewi Mega Ui Siu Bwe yang halus budi Tetapi Ui Siu Bwe sebaliknya mencintai Ban Jin Hoan Sedang Pu Ui Siu Li mencintai Siau Fan Kuan Siu Mo cinta sepenuh hati kepada Siu Li Buru-memburu cinta itu telah merupakan lingkaran asmara yang aneh Yang dicinta, mencintai lain orang Dan orang itu mencintai lain orang lagi Berhenti sejenak, ia meneruskan lagi Pada suatu hari secara tak sengaja Siau Fan Kuan telah menolong seorang tua yang tengah meregang jiwa Dia bukan lain ialah Chai Su Chia, ketua pertama dari perkumpulan Naga Hijau Dan mendapatkan benda kekuasaan perkumpulan itu serta dua buah kitab Lian Hun Chin Keng Oleh karena itu maka ayah lalu menerima jabatan ketua Naga Hijau Seru Siau La Seng Pada waktu itu Siau Han Kuan tak tahu bahwa dengan pusaka Chian Li Hia Chian dapat menjadi ketua Naga Hijau Tetapi Ban Jin Hoan tahu hal itu Maka diam-diam ia merebut pusaka panah darah itu dan hendak merebut pimpinan Naga Hijau Tetapi tindakannya itu telah dihalangi Dewi Mega Uishu BWE Oleh karena mencintai Ban Jin Hoan maka Dewi Mega selalu memperhatikan gerak-gerik Ban Jin Hoan Lama-kelamaan Dewi Mega mulai mendapat kesimpulan bahwa Ban Jin Hoan memang mempunyai rencana tersendiri Demi membuktikan pandangannya terhadap Ban Jin Hoan Dewi Mega segera memberitahukan perasaan hatinya kepada Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa Pada waktu itu Tan Bi Hoa tak cinta Ban Jin Hoan Walaupun orang luar mendesas-desuskan keduanya sebagai pasangan yang serasi Tetapi dia tak menaruh perhatian kepada Ban Jin Hoan Tan Bi Hoa meluluskan permintaan Dewi Mega dan mengajarkan ilmu merubah wajah Dan memperboleh Dewi Mega untuk menyaru sebagai dirinya agar dapat menguji isi hati Ban Jin Hoan yang sebenarnya Sampai di situ, Kuik Aing tak berhenti sejenak dan memandang ke wajah Huning dengan suara agak keras yang melanjutkan ceritanya Cinta Ban Jin Hoan terhadap Tan Bi Hoa memang sudah mendarah daging Sudah tentu Ban Jin Hoan terkejut dan menyambut girang kepada Dewi Mega yang menyaru sebagai Tan Bi Hoa itu Karena dirinya dipandang oleh Kuik Aing Tat, diam-diam timbulah rasa heran Huning Mengapa dia memandang diriku? Apakah peristiwa mempunyai hubungan dengan aku? Ketika Kuik Aing Tat bersangsi tak mau bercerita terus Dewi Mega uisi UBWS segera berseru-suruh dia melanjutkan Dalam ujian pertama itu, harus disayangkan bahwa Dewi Mega telah tak kuasa menekan rindu dendamnya kepada Ban Jin Hoan Dan tergelincirlah kesuciannya Oh, itulah sebabnya maka Ban Jin Hoan salah menyangka kalau aku putranya Tiba-tiba si Yowla Seng berseru Pemburunya Wa Kuik Aing Tat menghela nafas Ujarnya, setelah mengalami peristiwa itu Mulailah Uisi UBWS benci akan keganasan Ban Jin Hoan Berulang kali dia hendak membuka rahasia diri Ban Jin Hoan tetapi tak sampai hati Karena hal itu maka timbulah akibat yang menyedihkan di desa Hei Hang Chung Saat itu Uisi UBWS menangis terisak-isak Sekalian anak muridnya merasa iba dengan suhunya Di antara Seng Ing, hanya Seng Hoa Lyong Lip Wisiuli Yang paling lincah, cerdas Karena cintanya terhadap Siaw Fan Kuan Ia memberitahukan hal itu kepada Siaw Fan Kuan Dan menasehatkan agar Siaw Fan Kuan jangan melanjutkan cintanya kepada Dewi Mega Uisi UBWS Tahu bahwa Uisi UBWS telah dicemarkan kesuciannya oleh Ban Jin Hoan Kuik Aing Tat melanjutkan pula, dia kalap dan mendendam Dia hendak membalas dendam Dengan tergesa-gesa dia memaksa Giyokli Sin Hang Tan Bi Hoa mengumumkan pernikahannya kepada dunia persilatan dan menerima jabatan ketua dari Nagah Hijau lalu tinggal di desa Hei Hang Chung Dia berbuat begitu karena hendak membalas dendam kepada Ban Jin Hoan karena sesungguhnya dia tidak mencintat Tan Bi Hoa Tetapi walaupun tindakannya memang dapat mematahkan semangat Ban Jin Hoan Akhirnya telah menimbulkan akibat yang hebat dan mengerikan Dengan begitu Pui Siuli juga tidak berhasil mendapat cinta Siaw Fan Kuan Dan walaupun sudah memberitahukan rahasia diri Uisi UBWS dengan Ban Jin Hoan Tukas Siaw Fan Kuan, kebalikannya Ban Jin Hoan yang kehilangan Tan Bi Hoa dan marah terhadap Dewi Mega Uisi UBWS yang membocorkan rahasia itu kepada Siaw Fan Kuan Makin meluap dendam kebenciannya kepada Siaw Fan Kuan Diam-diam dia telah mengerahkan tenaga dan pengaruh Ban Jin Kiong untuk menyebar fitnah kepada kaum parsilatan yang tak tahu jelas akan persoalan Sam Chai dan Sam Ng Kaum persilatan percaya bahwa Siaw Fan Kuan telah merebut kekasih Ban Jin Hoan dan kedudukan ketua naga hijau serta bertujuan hendak menguasai dunia persilatan Seluruh partai-partai persilatan segera serempak menyerbu Hei Hang-chung dan terjadilah pembunuhan besar-besaran itu Kesimpulan yang diuraikan panjang lebar oleh Siaw Le Seng itu dibenarkan kuik intat Tetapi gerakan serempak dari partai-partai persilatan ke Hei Hang-chung itu walaupun menggunakan dalih untuk menghukum perbuatan yang tak benar dari Siaw Fan Kuan Tetapi sebagian besar mereka memang mengandung maksud untuk merebut panah pusaka Cian Li Hia Cian dan dua jilid kitab Lian Hun Chin Keng Dalam peristiwa Hei Hang-chung itu apakah lembah kumandang dan naga hijau ikut dalam pembunuhan tiba-tiba Siaw Le Seng bertanya Jangan terburu nafsu dulu, kata kuik intat Baik lembah kumandang maupun naga hijau sesungguhnya datang hendak mencegah pertempuran berdarah itu Setelah Siaw Fan Kuan menikah dengan Tan Bi Hoa Makap Ui Siuli karena putus asa hendak bunuh diri tetapi dapat diselamatkan oleh Dewi Mega Ui Siuli BWE Kedua taci adik seperguruan itu saling menumpahkan peristiwa kehancuran hati yang dialami mereka Kemudian mereka mencapai sepakat untuk tetap bertahan hidup Dan sejak itu mereka menghilang dari dunia persilatan Padahal secara diam-diam mereka telah membentuk lembah kumandang untuk menghadapi Ban Jin Hoan Menghalangi tindakan-tindakan orang Ban Jin Kiong Jang Hendak mengacau dunia persilatan Tetapi di luar dugaan, dunia persilatan menganggap lembah kumandang itu sebagai gerombolan aliran hitam Tiba-tiba Dewi Mega Ui Siuli BWE menghela nafas Biarlah aku yang melanjutkan ceritanya Karena dengan begitu barulah dapat meringankan dosaku dan mengurangi penderitaan batinku Kata-kata terakhir itu diucapkannya dengan nada tersekat Huning cepat maju memapahu isu BWE Serunya, Suhu, jangan keliwat bersedih Apa yang lalu telah lalu Walaupun membuat kesalahan yang bagaimanapun besarnya Pun telah lenyap dihanyutkan seng waktu Pun Kuik Aing Tak meminta agar Ui Siuli BWE beristirahat saja lalu bercerita lagi Rencana penyerangan ke Hei Hang Chung itu timbul dari keinginan Ban Jin Hoan secara mendadak sekali Sehingga dalam keadaan terburu-buru Dewi Mega Ui Siuli BWE meminta sumuainya Pui Siuli supaya memberitahu kepada Siau Han Kuan Sedang dia sendiri akan memberi penjelasan kepada pimpinan partai-partai persilatan supaya jangan melanjutkan rencana mereka Tetapi ternyata Greek Pui Siuli ke Hei Hang Chung telah diketahui oleh Ban Jin Hoan Tujuan Pui Siuli yang baik telah dikacaukan menjadi suatu peristiwa dendam Oh, bagaimana ceritanya tanya Siou Lauseng Sejenak melirik ke arah Ui Siuli BWE, Kuik Aing Tak melanjutkan pula Karena tak mau mengejutkan perhatian orang Maka Pui Siuli langsung menemui Siou Han Kuan dalam kamar tulisnya Dia menceritakan semua rencana Ban Jin Hoan Dan menganjurkan supaya Siou Han Kuan lekas-lekas meloloskan diri Tetapi Siou Han Kuan sudah tak mau ingat pertalian kasih kepada Pui Siuli lagi Dia menyambut dingin nasihat Pui Siuli bahkan mendamprat nona itu karena berani masuk ke kamar tulisnya Sesungguhnya pada saat berhadapan dengan Siou Han Kuan Timbulah kenangan asmara lama di hati Pui Siuli Menerima teguran yang pedas dari Siou Han Kuan Ia marah dan balas mendamprat Ribut-ribut dalam kamar tulis itu telah terdengar oleh Siou Mao yang segera masuk ke dalam kamar itu Dan sebelum Pui Siuli sempat memberi penjelasan Partai-partai dan kaum persilatan golongan hitam dan putih Serta anak buah Ban Jin Kiong sudah menyerbu desa itu Sudah tentu warga Hei Hang Chung yang terdiri hanya seratusan orang itu Tak dapat melawan serangan mereka Ketika lima tancu dari naga hijau dengan anak buahnya serta orang-orang lembah kumandang tiba di Hei Hang Chung Maka terjadilah pertempuran besar yang awut-awutan Seratusan orang Hei Hang Chung mati semua Naga hijau kehilangan separoh anak buahnya Tetapi lembah kumandang yang untung Karena berhasil mendapatkah jerung Cian Li Hiat Set dan sejilid kitab Lian Hun Chin Keng Mendengar itu mereganglah bulu Roma Siou La Seng Dalam peristiwa pembunuhan di Hei Hang Chung itu kukira yang menjadi korban hanya warga Hei Hang Chung saja Ternyata banyak anak buah naga hijau yang korban jiwanya Ban Jin Hoan, aku bersumpah akan mencincang tubuhmu Seng Ji, apakah engkau masih ingat berapa orang saudaramu itu tanya Ui Siul Bwe Kalau tak salah, aku mempunyai seorang engkau dan dua orang adik lelaki Tetapi mereka mati semua dalam pembunuhan itu, jawab Siou La Seng Tahukah engkau bagaimana mereka terbunuh tanya Ui Siul Bwe pula Tak tahu, jawab Siou La Seng, karena sejak kecil aku sudah menderita penyakit lumpuh yang sering kambuh Oleh karena itu maka aku dipisahkan dengan saudara-saudaraku Aku hanya dijaga oleh seorang bujang Tetapi ketika aku terbangun dari mimpi, kulihat tiada seorang pun dalam kamarku Tetapi kulihat engkoku Siou Loi dan adikku Siou Lope telah menjadi mayat yang mengerikan Ketika itu aku pun menangis Seng Ji, tahukah engkau bahwa saudara-saudaramu sebenarnya dibunuh sendiri oleh ayahmu Tanya Ui Siul Bwe pula Siou Loi Seng seperti mendengar halilintar di sambar kilat kejutnya Ngacobele memang benar sahut Ui Siul Bwe dengan suara serius Walaupun menikah dengan Siou Han Kuan, tetapi mamahmu tidak merasa berbahagia Kata Ui Siul Bwe pula, demi menjabat ketua perkumpulan naga hijau Maka Siou Han Kuan menyembunyikan diri rapat-rapat sehingga dia mendapat gelar sebagai naga sakti tanpa bayangan Perkawinannya dengan Tan Bi Hoa hanya menuruti rasa dendam terhadap Ban Jin Hoan saja Dia memang tak mencintai Tan Bi Hoa sungguh-sungguh Maka sikapnya pun dingin terhadap Tan Bi Hoa Ditambah pula pada peristiwa pembunuhan di Hei Hang Chung itu dengan pintar sekali Ban Jin Hoan telah menimbulkan salah paham antara kedua suami istri itu Maka dalam kemarahannya yang luap-luap, akhirnya Siou Han Kuan sampai membunuh puterannya sendiri Tutup mulutmu, teriak Siou Leseng Bagaimana mungkin ayahku membunuh anaknya sendiri? Mengapa dia tak membunuh aku sekalian? Katakanlah Adalah karena Ban Jin Hoan keburu datang maka engkau tertolong Dan Jin Hoan mengira kalau engkau puterannya hendak dibunuh Siou Han Kuan Maka dengan mati-mati anda menyerang Siou Han Kuan Ingatlah, saat itu jiwamu sudah gawat sekali Setiap saat kau dapat meninggal Masakan aku tetap akan membohongimu Apa buktinya kalau mamah dan saudaraku dibunuh ayah sendiri seru Siou Leseng? Macan yang buas pepuntakan makan anaknya Kata Dewi Mega Uisiul BWE Memang sukar dipercaya kalau aku mengatakan seperti tadi Tetapi hal itu memang mamahmu sendiri dikala mau menutup mata Yang mengatakan kepada aku Mamahmu sebenarnya benci kepada ayahmu Tetapi ia dapat memaafkan ayahmu Dalam kemarahannya, mamahmu telah dekat menyerbu ke dalam pertempuran dan akhirnya binasa Mendengar itu amarah Siou Leseng seperti diguyur air es Serunya, benarkah itu? Aku tentu akan bertanya kepada ayah Senji, engkau pun harus memaafkan ayahmu Belasan tahun dia telah menderita siksaan hidup, lahir dan batin Ah, mamah, semoga arwahmu beristirahat di alam baka dengan tenang Mengapa aku mempunyai seorang ayah yang sampai hati membunuh putranya sendiri? Oh, itulah sebabnya maka dia tak berani mengakui aku sebagai anaknya Senji, nasibmu itu memang menggetarkan perasaan setiap orang Tetapi apa boleh buat? Mungkin itu garis hidupmu dan terimalah dengan lapang dada, kata Ui Siu BWE Ketahuilah, tiada hal yang paling menyedihkan pada hati seorang lelaki Kecuali melihat istrinya berada dalam pelukan lain lelaki, apalagi dalam keadaan yang genting itu Karena tak ingin putranya dibunuh orang maka ia menghabisi jiwa putranya itu sendiri Apa? Apakah mamahku berbuat serong seru Siu Loseng? Tidak, jawab Ui Siu BWE, walaupun mamahmu tak cinta kepada ayahmu tetapi dia tak sampai berbuat serong kepada lain orang Tetapi ayahmu telah termakan fitnah yang disebarkan Ban Jin Hoan yang mengatakan bahwa mamahmu pernah berbuat jinah dengan dia Ban Jin Hoan mengejek ayahmu, mengatakan janganlah ayahmu bangga karena memperistiri Tan Bi Hoa karena sebenarnya Tan Bi Hoa itu tidak mencintainya Adakah ayahku cepat percaya omongan itu seru Siu Loseng? Sudah tentu tidak, kata Ui Siu BWE Tetapi dengan menggunakan ilmu merobah wajah, Ban Jin Hoan mencari seorang wanita yang dirobah wajahnya seperti Tan Bi Hoa Diajaknya wanita itu main di hadapan ayahmu Saat itu Siu Han Kuan seperti dibakar kemarahan Segera menyerang Ban Jin Hoan dan wanita yang menyaru sebagai Tan Bi Hoa Ketika ayahmu hendak membuat perhitungan mamahmu, datanglah Pui Siu Li yang memberitahu kepada ayahnya bahwa Ban Jin Hoan itu sebenarnya adalah suheng dari Tan Bi Hoa Hal itu makin memperhebat kebencian ayahmu terhadap Tan Bi Hoa Dirangsang oleh ketegangan dan kemarahan saat itu maka ayahmu membentak-bentak Pui Siu Li, dan hal itu diketahui oleh Siu Mo Mendengar itu hati Siu Loseng tak keruan rasanya Karena tak tahu bagaimana ia harus berbuat, dia sampai menitikan air mata sendiri Adakah pamanku Siu Mo juga membenci ayahku dan ikut turun tangan mencelakainya tanya pemuda itu Sengji, kata Ui Sin Bwe, jangan persalahkan pamanmu Siu Mo Sejak ikut aku dan semua ayku Pui Siu Li bersembunyi di lembah kumandang Karena tak mendapat hiburan dan perhatian orang, akhirnya ia masuk ke dalam perkumpulan Kobok Pai Tiga tahun kemudian dia kembali ke Hei Hang Chung sebagai manusia yang telah berubah perangainya Pada saat ia dikipasi oleh Ban Jin Hoan dan menyaksikan sendiri betapa Siu Han Kuan telah bertengkar dengan Pui Siu Li yang dicintainya, dia tak dapat menguasai diri lagi Sebenarnya dia datang ke Hei Hang Chung hendak menyampaikan berita Tetapi melihat adegan itu, marahlah dia Cepat dia menuju ke muka desa Untuk melampiaskan marahnya, tak peduli siapa saja, baik musuh atau orang Hei Hang Chung, diserang dan dibunuhnya Entah berapa banyak jiwa menjadi korban pedang ular emasnya Terakhir dia membuka sebuah jalan berdarah lalu melarikan diri ke dalam hutan Kebetulan dia bertemu dengan gurumu Jiulan Dalam keadaan pikiran masih kacau, ketika melihat pakaian guru wanita itu berlumuran darah, seketika timbulah hawa pembunuhannya lagi Lebih dulu gurumu itu dibunuhnya dan karena engkau menangis maka dia lalu melempar engkau ke dalam jurang Saat itu Siu La Seng benar-benar seperti orang yang kehilangan pegangan Mau menangis, tiada air mata Hatinya seperti disayat-sayat Tiba-tiba Tai Hui Sini yang sejak tadi diam saja, saat itu ikut membuka suara, kodra tak dapat dihindari lagi Darah sudah terlanjur mengucur, ah! Siaumo tiga tahun lamanya masuk ke dalam partai kobok P kami Dia tampak rajin sekali dan pendiam Tetapi kau cu kami suka kepadanya Tak sangka setelah pulang ke desanya, dia harus tercebur dalam pertumpahan darah yang begitu hebat Mengapa selama bertahun-tahun menyelidiki, aku tak berhasil memperoleh keterangan tentang peristiwa itu? Tanya Siu La Seng Uisi UBWM memberi jawaban Setiap orang yang terlibat dalam peristiwa, masing-masing mempunyai kesalahan Sudah tentu mereka tak mau membuka rahasia itu Engkau tak mau membuka rahasia itu Engkau tak sampai mati adalah disebabkan Ban Jin Hoan masih mengandung setitik harapan Agar mamahmu tetap masih mempunyai kasih kepadanya Ban Jin Hoan memang ganas sekali Tiba-tiba Dewi Mega Uisi UBWM berganti nada keras Kesemuanya itu adalah dia yang menciptakan Apabila lembah kumandang dan naga hijau masih tetap berdiri Pada suatu hari mereka tentu akan membuat perhitungan dengan manusia ganas itu Kata-kata Dewi Mega Uisi UBWM itu telah disambut dengan sorak bergemuruh dari sekalian anak buah lembah kumandang dan naga hijau yang berada di setiap sudut tempat Tetapi sorak-sorai pernyataan tekat untuk mentaati keputusannya itu bahkan malah menimbulkan kesedihan hati Dewi Mega Kembali ia mengucurkan air mata Ciam Pua, mengapa engkau mengucurkan air mata lagi tanya si Allah seng heran Aku merasa dosaku juga besar, katanya tersendat Kalau dulu tidak, tentu takkan terjadi peristiwa yang berdarah semacam itu Ciam Pua, engkau tak bersalah, kata si Allah seng Ah, sesungguhnya nasib Ciam Pua sendiri juga tak beruntung Suhu, Huning menyeletuk, jangan bersedih hati Akulah yang akan menghimpas dendam suhu itu Bagian 83 Istana Selaksa Hantu Tiba-tiba pula si Allah seng berpaling kepada pemburunya Wakwik Aing Tat, serunya Paman Kwik Dimana kehayahku sekarang? Dia memikat supaya Buddha Emas Ang Siong Pik tinggalkan lembah ini Sekarang aku pun juga tak tahu dia berada di mana Tetapi menurut dugaanku, dia tentu menuju ke Ban Jin Kiong untuk mencari Ban Jin Hoan Jika begitu aku harus ke Ban Jin Kiong, kata si Allah seng Seorang diri tanya Huning Bagaimanapun juga aku harus membuat perhitungan dengan Ban Jin Hoan, kata si Allah seng Kemudian ia menyampaikan berita yang diucapkan oleh adik angkatnya Bok Yang Keng kepada sekalian orang di situ Ban Jin Kiong pasti akan melaksanakan rencananya, kata si Allah seng pula Untung sekarang kita masih dapat menghancurkan kekuatannya Hanya saja tak boleh bertindak secara gegabah melainkan secara diam-diam menyerbu Dan pada suatu saat yang tak diduga-duga, kita serempak bergerak menghancurkan Ban Jin Kiong Habis berkata ia berpaling ke arah Tai Hui Sini lalu Kuik Aing Tat, serunya Kuharap Paman Kuik dan Tai Hui Sini Ciam Pua suka memberi bantuan Entah bagaimana pendapat Ciam Pua Kuik Aing Tat tertawa gelak-gelak Tanpa engkau minta, aku sendiri juga akan membuat pertarungan dengan Ban Jin Kiong Tahukah engkau bahwa jiwaku orang tua ini juga hampir melayang di tangannya, kata Kuik Aing Tat Tai Hui Sini menghela nafas Om Itohut, siau siau hiap, kabut rahasia yang menyelimuti dendam darahmu, kini sudah tersingkap jelas Ku tahu engkau tentu mendendam sekali Walaupun engkau mempunyai dendam tak dapat hidup di bawah kolong langit dengan Ban Jin Hoan Tetapi engkau harus tahu bahwa dendam dan pembalasan itu akan berlarut-larut, tiada berkeputusan Demi membalas dendam di Hai Hang Chung, entah sudah berapa banyak jiwa yang engkau bunuh Tahukah engkau berapa banyak anak yang sebatang kere karena ditinggal oleh kedua orang tuanya Betapa sengsaralah hidup mereka itu Siau lah seng tergetar Seketika teringatlah ia akan semua peristiwa yang telah dialaminya selama ini Bukan maksudku hendak melarang engkau membalas dendam Kata Tai Hui Sini, Ban Jin Hoan mempunyai dendam darah kepadamu Dia pun seorang durjana dunia persilatan Setiap orang berhak untuk menumpasnya Sebagaimana setiap kaum persilatan berhak untuk menjaga keselamatan dunia persilatan Tetapi kini darah dan korban sudah banyak sekali yang jatuh Aku tak sampai hati lagi melihat timbulannya peristiwa berdarah pula Kuharap apabila mungkin dihindarkan, hindarkanlah Petunjuk Sini sungguh mulia sekali Menandakan bahwa Sini mengandung hati wulas asih yang besar Maka aku pun tak berani memaksa Sini harus ikut dalam perjalanan ini Kata Siau lah seng Tai Hui Sini, Hun Ing ikut bicara Gerakan untuk menumpas Ban Jin Kiong harus tetap dilakukan Kita tak menumpasnya, dia akan menumpas kita Apalagi saat ini mungkin adik Chu Ing, Pek Wan Ta Isu Serta paderi anak buah barisan Tatmokou Chitin masih berada di tangan mereka Betapapun kita tak dapat tak bertindak menolong mereka Apa? Paman Pek Wan masih ditawan di Ban Jin Kiong Siaw Loh Seng berseru kaget Ya, sahut Hun Ing, bahkan mungkin kesadaran pikiran mereka pun telah dihilangkan Barisan Tatmokou Chitin dari Siaw Lim Si, menggetarkan seluruh dunia persilatan Bagaimana mereka dapat ditawan pihak Ban Jin Kiong? Apapun Pek Wan Ta Isu itu seorang tokoh sakti Walaupun dalam tawanan Ban Jin Kiong, mereka tentu takkan terancam bahaya Kata Tai Hui Sini Tiba-tiba kedengaran Ui Siu BWM menghela nafas ringan, serunya Kali ini perhitungan sini kurang tepat Walaupun barisan Tatmokou Chitin itu tiada lawan Tetapi bukan tandingan dari ilmu Tian Siaw Mogak dari perguruan Tian Sian Bun Tian Sian Mogak, hanya Siaw Han Kuan dan Ang Siong Pek yang pernah mempelajari Bahkan Kuik Sicu pun belum tentu mengerti, mengapa dalam Ban Jin Kiong terdapat orang yang mempelajari ilmu itu Berkata pemburunya Wa Kuik Aing Tat Benar sini, ilmu Tian Siaw Mogak itu memang tak sembarang orang mampu mempelajarinya Hampir 60 tahun lamanya Suhuku mempelajari ilmu itu Pun baru dapat menguasai 4 buah irama Sedang 4 tirama yang lain berada pada ke-47 batang jarum ular emas itu Kecuali Pang Cu dan Buddha emas Ang Siong Pek Aku sendiri tak mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu itu Tiba-tiba Kuik Aing Tat teringat sesuatu, serunya Ah, apabila Sin Nita mengatakan ilmu Tian Siaw Mogak Ching itu Mungkin aku lupakan tujuanku datang kemari Mohon tanya kepada Dewi, bagaimanakah dengan 20 batang jarum ular emas itu? Bukankah ke-27 batang jarum ular emasku itu telah direbut pihak lembah kumandang? Tanya Siaw Mogak Memang benar, sahutui Siaw Bwe, keempat su Tai Tian Ong dari lembah kumandang Telah berhianat mencuri jarum itu serta penakeng hun pit Begitu pula sejilid kita pelian hun cin keng Ah, inilah kegagalanku yang paling besar Tak kira kalau keempat Tai Tian Ong yang kudidik itu ternyata anak buah Ban Jin Kiong Ah, urusan makin lebih gawat, kata Kuik Aing Tat Dosa bertimbun dosa, seru Tai Hui Sin ni Sungguh tak kira kalau Ban Jin Kiong memang benar-benar mengandung rencana untuk menguasai dunia persilatan Memang kekuatan Ban Jin Kiong makin dasyat Mereka sudah dapat menguasai separoh bagian dunia persilatan Dan manusia mumi yang dibuatnya itu setingkat lebih tinggi dari buatanku Untuk menggempur Ban Jin Kiong memang bukan suatu pekerjaan gampang, kata Ui Siu Bwe Eh, sambil mendengarkan percakapan itu, Siu Lo Seng mondar-mandir di luar ruang Siu Koko, hendak kemanakah engkau tanya Hun Ing yang cepat menghampiri Siu Lo Seng berpaling Kebetulan pandang matu keduanya saling beradu Dan sorot metu Nona itu seperti memancar sinar dendam dan kasih Siu Lo Seng buru-buru palingkan muka untuk menghindari pandang matu si Nona Aku hendak ke Ban Jin Kiong, melakukan apa yang harus kulakukan Habis berkata pemuda itu terus berputar tubuh dan melesat keluar ruang Terdengar suara anjing menyalak Anjing putih yang sejak tadi mendekam di tepi Saat itu menyalak keras lalu lari menyusu langkah Siu Lo Seng Omi Tohut, Tai Hui Sinni menghela nafas Seorang anak yang keras hati, seorang anak yang bernasib malang Tiba-tiba Hun Ing menjerit dan berlutut di hadapan Dewi Mega Ui Siu Bwe Subo, perkenankanlah aku dan saudara-saudara dari perkumpulan kita semua untuk menuntut balas Beribu-ribu anak buah naga hijau pun segera berlutut Mereka menumpahkan pandang ke arah Dewi Mega Pandang yang memohon keputusan dari pimpinan mereka Bangunlah kalian semua In, engkau pun lekas bangun Aku mengawalkan permintaanmu Akhirnya Dewi Mega Ui Siu Bwe memberi keputusan dengan nada yang rawan Serentak terdengarlah sorak-sorai yang gegap gempita Karena girangnya, Hun Ing segera memeluk kedua kaki Dewi Mega Dua butir air mata menitik dari kelopak matu nona itu Dewi Mega membelai-belai rambut Hun Ing Ia menghela nafas penuh kedukaan dan kerawanan Air matanya pun berderai-derai mengucur ke tanah Tiada seorang pun yang mengetahui isi hati pemimpin lembah kumandang itu Helaan nafasnya itu penuh mengandung dengan berbagai derita perasaan Derita dari perjalanan hidupnya di masa yang lalu Suatu perjalanan hidup yang telah memberi akibat penderitaan lahir dan batin Sehingga sampai detik itu Dia telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tak akan dilakukan dan sebenarnya tak ingin dilakukannya Tetapi kesemuanya itu telah terjadi Dan apa yang telah terjadi tak mungkin akan dihapus kembali Malam itu sunyi sekali Dan amat pekat karena di tengah musim merontok Empat penjuru alam seolah tertutup selimut hitam Dalam kegelapan malam yang pekat itu sesosok bayangan melesat keluar Kemudian dikejar oleh dua sosok bayangan lagi Hai, berhenti! Saat ini tak boleh keluar! Tempat ini terlarang! Seiring dengan teriakan itu Lima lelaki baju hitam dan bersenjata golok Segera berhamburan keluar dari dalam hutan dan menghadang jalan Sosok bayangan yang pertama segera hentikan langkah Mengeluarkan sebuah lengpei, lencana, dan berseru Aku menerima titah dari Sao Kong Chu untuk memeriksa penjagaan di istana Hari ini akan dilakukan upacara Semua tempat harus dijaga keras Mendengar itu kelima baju hitam itu pun buru-buru mengiakan Baik, lo jintin dan kawan-kawan Anak buah dari istana ke satu Akan melaksanakan perintah Berapa banyak penjaga di sini? Salah seorang baju hitam menyahut Kelompok muka lima orang Kelompok belakang sepuluh orang Orang itu mendengus Baik, sekarang keluarkan pertandaan lenghou kalian Kelima baju hitam itu segera merogoh ke dalam baju Untuk mengambil keluar pertandaan Tiba-tiba dua orang pendatang yang mengaku Sebagai petugas Rwanda itu maju dan secepat kilat menutup Hanya beberapa orang Suara tertahan dari mulut yang terdengar Dan kelima orang baju hitam itu pun serempak rubuh ke tanah Sio Koko, kata pendatang yang pertama tadi Inilah pos penjagaan terakhir dari lingkung luar Ban Jin Kiong Di dalam masih ada sepuluh orang yang harus kita bereskan Bok Yong Teh, setelah lingkung luar ini Apakah masih ada penjagaan lain lagi? Tanya Sio Lauseng Setelah 104 buah pos penjagaan luar Hanya terdapat sebuah jalan rahasia di bawah tanah Di situ dijaga oleh 12 pos penjagaan Menurut keterangan, penjaga di situ yang jaga adalah 12 manusia kim kong atau kebal Mereka memeriksa setiap orang yang hendak masuk ke dalam istana di bawah tanah Setiap pos penjagaan diperkuat dengan dua regu barisan manusia yang kehilangan pikirannya Sekali memberi perintah kedua regu manusia mumi itu segera akan menyerang Memang hebat dan mengerikan sekali Harap To'ako jangan memandang rendah Jalan ke istana di bawah tanah itu Apakah hanya sebuah jalanan kecil saja? Tanya Sio Lauseng Antara istana bawah tanah dengan istana di atas tanah terpisah oleh sebuah lembah buntu Lembah itu sempit dan dalam Keempat dindingnya setebal tembok benteng Penuh tanaman hutan dan pakis yang licin Sering tertutup kabut tebal penuh dengan ular berbisa Tak mungkin dilalui orang Sio Lauseng terkejut Lalu mengapa bala bantuan kita dari luar itu dapat masuk ke dalam istana bawah tanah dan bertempur dengan mereka? Kalau mereka tetap menjaga di dalam, bukankah kita tak berdaya untuk menggempur mereka? Atau apakah mereka memang tak kenal pada kita? Bok Yang Kang tertawa Sudah tiga bulan lamanya aku menyelundup ke dalam barisan Al Gojo yang terdiri dari 42 orang Karena itu aku agak paham akan jalan-jalan dan pintu-pintu istana itu Mengapa aku sampai tak dapat dipergoki karena setiap anak buah Ban Jin Kiong itu tentu mengenakan kerudung muka sehingga sukar untuk saling mengenali? Asal berhasil masuk ke dalam istana bawah tanah dan menerima perintah dari Cong Kiong Chu, kepala istana, tentu kita dapat bergerak dan bertindak Dimanakah Pek Wan Ta Isu ditahan? Apakah adik Chu Ing juga berada dalam istana Ban Jin Kiong ini? Tanya si Yau La Seng Memang Pek Wan Ta Isu dan seluruh anak buah barisan Toat Mokou Chitin telah tertangkap dalam perangkap istana Menurut keterangan yang kuperoleh mereka berada di istana Jun Wa Kiong atau Lian Hun Kiong Karena kedua tempat itu digunakan untuk memberi hukuman kepada murid hianat atau tawanan Tentang N.Y.O. Chu Ing, sampai saat ini belum pernah berhubungan dengan kami Tentu berbahaya keadaannya Tiba-tiba Bok Yang Kang hentikan kata-katanya dan berbisik Awas, regu penjaga belakang akan tiba Hati-hati menjalankan rencana kita Memandang ke muka, si Yau La Seng melihat sebuah rombongan lentera hijau sedang bergoyang-goyang di dalam hutan yang jaraknya antara setengah li Di bawah gerumbu lentera itu terdapat sebuah rumah pondok Selintas pandang mirip dengan sebuah rumah petani Menyusur sebuah jalan kecil, keduanya segera tiba di rumah pondok itu Aneh, rumah pondok itu sunyi senyap Bok Yang Kang, mengapa di sini sunyi-sunyi saja? Mungkin tak ada alat rahasia di sini, kata Si Yau La Seng Aneh, Bok Yang Kang juga heran Tempat ini jelas merupakan pos istimewa dari Ban Jin Kiong Mengapa tiada barang seorang penjaganya? Cobalah kulihatnya Ia menghampiri ke pondok dan berhenti setombak jauhnya Hai, apakah kalian di sini mati semua? Mengapa kalian tak keluar menjaga tetapi ternyata tiada penyahutan apa-apa? Tiba-tiba Si Yau La Seng gunakan ilmu jari Kim Kong Chi Kang ke arah pondok itu, bum, terdengar beberapa benda rubuh Si Yau La Seng dan Bok Yang Kang cepat menyerbu masuk Ketika melihat keadaan dalam pondok itu, kejut mereka bukan kepalang Ternyata dalam pondok sudah siap menunggu empat orang baju hitam dengan mencekal golok Meti mereka memandang ke arah kedua pemuda itu Tidak bergerak, pun tidak bersuara apa-apa Si Yau La Seng gunakan ilmu menutup jarak jauh dan keempat lelaki baju hitam itu pun berhamburan rubuh Bok Yong T, lebih dulu mereka sudah ditutup jalan darahnya oleh orang Si Yau La Seng kerutkan dahi Apakah ada tokoh sakti yang mendahului kita Bok Yang Kang terkejut? Mari kita selidiki, kata Si Yau La Seng seraya lari keluar, berputar ke sekeliling tempat lalu kembali Di luar terdapat enam orang anak buah banjin Kiong yang juga telah tertutup jalan darahnya Hebat sekali kepandayan orang itu, kata Si Yau La Seng Tak mungkin kalau N. Y. O. Chu Ing sambut Bok Yang Kang Karena setelah masuk, tak mungkin kawan-kawan yang berada di dalam itu akan keluar lagi Memang besar kemungkinan kalau N. Y. O. Chu Ing tentu sudah tertawan Kalau tidak masakan dia tak berusaha mencari hubungan dengan kita Tetapi yang jelas, orang aneh itu sehaluan dengan kita Mari, waktunya sudah tak mengijankan lagi, kata Si Yau La Seng Hari ini istana banjin Kiong penuh dengan tetamu-tetamu dari lima gunung Tentu di antara mereka terdapat tokoh-tokoh yang sehaluan dengan kita Hanya kalau menilik gerak-geriknya yang paham akan keadaan banjin Kiong Tentulah sudah lama dia menyelundup di sini Ah, kalau begitu kita tak berjuang sendiri Banjin Kiong hendak menguasai dunia persilatan Sudah tentu mempersiapkan anak buah yang besar jumlahnya Gerakan kita kali ini, apabila berhasil tentulah akan dapat membebaskan dunia persilatan dari kewancuran Bok Yang Kang tertawa Si Yau To Ako, tujuan baik tentu diberkai Allah Tetapi entah adakah bantuan dari luar itu akan dapat kerjasama dengan kita yang bergerak dari dalam? Si Yau La Seng menghela nafas Bok Yang T, sungguh aku menyesal sekali bahwa setelah pertempuran dahulu itu Sampai sekarang aku masih belum berhasil mengadakan hubungan dengan partai-partai persilatan Kebalikannya malah mengikat salah paham dengan mereka Tetapi malam ini aku berani memastikan Yang datang ke Banjin Kiong ini nanti tentu tak kurang dari seribu orang jumlahnya Kalah atau menang, tergantung dari kera kita untuk mengatur langkah Aku percaya saja atas setiap langkah yang Si Yau To Ako hendak memutuskan Saat itu mereka sudah tiba di jalan kecil yang menuju ke istana bawah tanah Di sebelah muka tampak beberapa orang berjalan berkelompok-kelompok Mereka sama mengenakan kerudung muka kain hitam Tampaknya sangat bergegas-gegas sekali Walaupun sama-sama berjalan di jalan kecil itu tetapi mereka tak saling menegur Sikapnya seperti orang asing yang belum saling kenal Si Yau To Ako, apakah hengkau masih ingat akan sandi kata-kata dari kedua belas pos rahasia itu? Di sebelah muka itu, pos pertama Harap berhati-hati bisik bok yang keng Dengan ilmu menyusup suara si Yau Loh Seng menjawab Bok Yong Te, jangan khawatir Kata-kata sandi aku ingat semua Sekarang mari kita berpencar, agar jangan menimbulkan kecurigaan mereka Habis berkata ia terus meluncur ke arah rombongan orang-orang itu Setelah melintasi sederet hutan, mereka tiba di sebuah lapangan rumput seluas setengah li Melintasi padang rumput itu tampak barisan gunung berjajar-jajar Puncaknya menjulang sampai ke langit Bagian 84 Tantangan ke-12 pos rahasia Setitik pun Si Yau Loh Seng tak menyangka Bapwa di belakang hutan lebat itu terdapat sebuah tempat yang indah alamnya Lebih tak menyangka lagi dia bahwa jalanan di bawah tanah dari istana Ban Jin Kiong itu Begitu pelik sekali Ketika lepaskan pandang ke muka Di jalan sempit pada jajaran puncak gunung itu Tampak lima orang berjalan cepat sekali Pada lain kejap kelima orang itu pun lenyap Si Yau Loh Seng tak mempunyai waktu untuk menikmati pemandangan alam di situ Bergegas-gegas dia menuju ke mulut jalanan itu Tiba di bawah karang buntu Tampak sebuah pintu batu Di atas pintu melintang sekeping papan batu yang bertuliskan Pos pertama Pada saat Si Yau Loh Seng tengah memandang papan nama itu Tiba-tiba sebuah suara parau membentaknya Apanya yang perlu dilihat? Kalau takut menghadapi perkara, jangan datang kemari Si Yau Loh Seng terkejut Buru-buru ia melangkah masuk seraya berserunya ring Cabang ketujuh dari Kuhan GWA Si Yau Kok Su, mohon diperiksa Dari balik pintu batu kembali terdengar suara teriakan yang kasar Di situ bukan tempat yang aman Berpaling ke belakang akan melihat tepi Jalan ini dapat mencapai ke negara emas Lekas masuk Sahut Si Yau Loh Seng Tiba-tiba suara dari balik pintu batu itu tertawa gelak-gelak Nomor tujuh dari Kuhan GWA Masuklah Apa yang diucapkan oleh kedua orang itu merupakan kata-kata Sandi Karena Si Yau Loh Seng dapat menanggapi dengan tepat Maka dia pun segera diperintahkan masuk Begitu masuk ke dalam pintu batu itu Si Yau Loh Seng segera melihat seorang tua Kate Berwajah seperti kanak-anak Sedang rebah di atas sebuah kursi goyang Tangannya mencekal sebuah kipas dari batu kemala dan tengah berkipas-kipas diri Empat penjuru merupakan gerumbul pohon kuihoa Tiada seorang lain kecuali si Kate itu Rupanya orang Kate itu pun pura-pura tak melihat Si Yau Loh Seng Tanpa mengisar pandang matu ia segera bersenandung Belibis berkawan-kawan terbang ke selatan Burung wale terbang pulang ke sarang Oh, manusia yang bodoh menyerahkan diri Kedalam istana Mokyong Di sorga terdapat jalan yang lebar Mengapa harus menerobos masuk ke neraka? Tadi telah datang seorang tolol sekarang Datang lagi dua kepala kerbau Ho, ho, ho Aku Jitho Motong Tan Lip Jin Mau pejamkan matu Tidur sebentar saja tidak bisa Nah, lanjutkanlah ke tololanmu Kerbau Dila Mengapa tak lekas pergi? Apabila ditangkap dan dimasukkan dalam istana Tentu akan mati Si Yau Loh Seng terkejut Jelas orang tua Kate itu Mengoceh hendak memberi peringatan kepadanya Jelas bahwa dalam istana Ban Jin Kiong itu Terdapat banyak sekali jago-jago yang sakti Seingat pengetahuannya Orang Ketan Lip Jin yang bergelar Jitho Motong Atau Iblis Anak Tujuh Samudera itu Sudah sejak 20 tahun yang lalu tak muncul Dahulu dia seorang iblis yang termasyur Tetapi mengapa sekarang tiba-tiba berada di istana Ban Jin Kiong? Menilik ocehannya Jelas orang Kate itu tak mau menjadi anak buah Ban Jin Kiong Di atas karang buntung tampak beberapa sosok bayangan Dua orang berkerudung muka kembali muncul Cepat sekali Si Yau Loh Seng segera mendapat pikiran Ia lari menuruni jalan kecil Dalam gerakan untuk menumbangkan istana Ban Jin Kiong kali ini Si Yau Loh Seng makin besar keyakinannya Sambil berlari, ia sempat juga merenungkan tentang rencana dan siasat untuk menghadapi orang Ban Jin Kiong Diam-diam ia gembira Pos kedua Terletak di sebuah jalan kecil Yang menjaga di situ adalah seorang tokoh bernama Ciaung Hwiing bergelar Cian Pitkolo atau Tengkorak Seribu Lengan Untunglah dengan mengucapkan beberapa kata sandi Si Yau Loh Seng dapat melewati pos kedua itu dengan selamat Pos ketiga Terletak di atas kelompok gunduk batu Penjaganya kepala bagian dari perhimpunan Hwiho Upang atau Macan Terbang Namanya Limbu Seng bergelar Tia Peong atau Raja Lencana Besi Tampaknya batu-batu yang berserakan di tanah itu tak teratur dan biasa saja Tetapi sesungguhnya merupakan sebuah barisan bentuk Kio Kiong Tin atau barisan Sembilan Istana Orang yang tak mengerti ilmu barisan, sekali masuk tentu akan tersesat tak dapat keluar Dan datanglah Tia Peong Limbu Seng segera akan menangkapnya Bagi Si Yau Loh Seng, sudah tentu barisan batu itu bukan suatu halangan Pos keempat Dijaga oleh Ciong Suing yang bergelar Kio Koot Mo Cun atau Iblis Sembilan Tumpas Dia duduk di sebuah meja kecil di tepi jalan Di atas meja kecil itu terdapat 10 macam obat 9 macam racun yang bekerja pelahan dan 1 macam bubuk racun yang luar biasa ganasnya Setiap orang yang lalu di situ, harus memilih satu macam dan harus segera diminum saat itu juga Entah dia mati atau hidup, Iblis Ciong Suing itu tak menghiraukan dan melepaskannya Juga rintangan ini bagi Si Yau Loh Seng tak menjadi soal Karena sudah mendapat kisikan dari Bok Yang Keng maka dia dapat memilih dengan tepat dan terus menelannya Sekalipun begitu untuk menjaga kemungkinan Yang tak diinginkan, diam-diam Si Yau Loh Seng juga menggunakan siasat Dikumpulkannya racun itu dalam mulut lalu dalam suatu kesempatan yang tak terduga Segera ia memuntahkannya lagi keluar Pos kelima Penjaganya adalah seorang tokoh yang pada 40 tahun berselang telah menggetarkan dunia persilatan Seorang Iblis yang aneh sepak terjangnya Ya termasuk aliran hitam, juga termasuk aliran putih Dunia persilatan menjulukinya dengan gelar sehang itu atau golok tunggal dari barat namanya Pui Sehiap Iblis tua itu tetap mengenakan dandanan aneh seperti 40 tahun yang lalu Pakaiannya, separoh pakaian wanita, separoh pakaian pria Caranya untuk menguji setiap pendatang yang menghampiri ke tempat posnya juga aneh Orang itu akan diserang dari belakang dengan golok Jika dapat menghindari, orang itu bebas melanjutkan perjalanan Tetapi kalau tak tahu care bagaimana harus menghindar Jangan harap ia mampu lolos dari golok yang pernah menggemparkan dunia persilatan 40 tahun yang lalu Pada saat Sio Loseng tiba di pos kelima itu Dilihatnya dua sosok mayat manusia rebah di tanah Sudah tentu karena mendapat keterangan dari Bok Yang Kang Sio Loseng dapat lulus dari serangan golok Pui Sehiap Pos ke-6 Penjaganya benggolan iblis dari Tibet yang terkenal sangat kejam, licik dan ganas Namanya Chialui, bergelar Pek Tok Kun atau Manusia Seratus Racun Ketika Sio Loseng tiba di pos ke-6 itu maka Pek Tok Kun Chialui segera menyongsong dengan tawa yang aneh Pada saat engkau rasakan perutmu sakit, nah, saat itulah merupakan hari terakhir bagimu Sekarang silahkan engkau melanjutkan perjalanan Sio Loseng terkejut Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk menguji keadaan tubuhnya Ternyata tak terdapat suatu anggauta dalam tubuhnya yang tak wajar Tetapi pada saat ia hendak melepaskan pengerahan tenaga dalam itu, tiba-tiba ia rasakan tubuhnya dingin sekali Ia kaget dan menyadari bahwa dirinya telah termakan racun Sebelum ia sempat membuka mulut, Pek Tok Kun Chialui sudah mendahului menghelana pasarawan Apabila hal ini terjadi pada tempo dahulu, saat ini engkau tentu sudah terkena racun ku hien ping Tok Cheng Tetapi mengingat engkau sudah berhasil menjaga pos yang ke-6, maka aku takkan menyulitkan engkau dan silahkan engkau pergi Pos ke-7 Ketika melihat sesosok tubuh duduk membelakangi di atas sebuah dingklik sambil minum arak Maka Sio Loseng pun segera berseru, kepala cabang nomor 7 dari Kuhan GWA Belum selesai kata-katanya itu, tiba-tiba orang tua aneh itu melonjak Sio Loseng yang memang sudah siap sedia, terus hendak menghantam Tetapi ternyata kakek berambut putih itu tidak menyerang melainkan berteriak dengan gembira Hi, tua bangka Lemki, akhirnya engkau datang juga Sudah bertahun-tahun aku menunggumu, tetapi tiba-tiba pula ia hentikan kata-katanya lalu memandang Sio Loseng dengan marah Bentaknya, hai, siapa engkau? Engkau pengapakan si tua Lemki itu, lekas bilang atau kupukulmu mati Ternyata kakek berambut putih itu memakai kacamata Dan waktu memandang Sio Loseng kacamatanya pun menunduk ke bawah sehingga hampir jatuh Dengan mata memancar berapi-api, ia melangkah menghampiri Sio Loseng Sikapnya seperti hendak menyerang Sio Loseng cepat mundur beberapa langkah, serunya gotoh Apakah engkau bukan naga laut terbang lukong tuwi? Teng hei hui kau atau naga laut terbang lukong tuwi cepat sekali menghampiri ke dekat dan tiba-tiba tangan kirinya direntangkan Jari-jarinya yang menyerupai cakar burung Garuda itu segera menerkam muka Sio Loseng Pemuda itu kaget sekali Dia tak menduga sama sekali bahwa kakek yang belum dikenalnya itu akan menyerang sedemikian cepat dan ganas Cepat ia gunakan jurus Sian Leong Jiu atau tabasan naga untuk menabas raya gunakan gerak putaran yang aneh untuk menyurut mundur sampai tujuh delapan langkah Budak, siapakah engkau ini bentak naga laut terbang lukong tuwi? Kalau tak mau memberi tahu namamu, engkau tentu kupukul mati Dalam berkata-kata itu, lukong tuwi pun sudah mengisar maju ke muka Sio Loseng Tetapi Sio Loseng tak gentar Bukannya mundur kebalikannya ia malah maju untuk lancarkan tiga buah tutukan jari seraya balas membentak Aku Sio Kok Su akan menangkapmu untuk mendirikan pahala besar Tetapi di luar dugaan, bagaikan seekor ular yang licin, tahu-tahu tubuh lukong tuwi sudah mencelat sampai dua tombak jauhnya lalu tertawa gelak-gelak Hih, kiranya engkau si Kok Su itu Mengapa engkau tak lekas bilang? Si tua lemki mengapa tak datang? Tahukah engkau kalau saat ini engkau telah menempuh bahaya besar? Ah, si tua lemki itu memang Sio Loseng tertegun Tetapi cepat juga ia dapat menanggapi apa yang dikatakan kakek aneh itu Katakanlah, bahaya apa yang telah kuterjang itu Aku hendak bertanya kepadamu Apakah engkau ini benar-benar naga laut terbang lukong tuwi? Gila, apakah engkau tak kenal kepada ku teriak lukong tuwi? Aku ini paman lu atau lukong tuwi yang pernah mengajarmu tiga jurus ilmu Heliong Semsi Walaupun engkau dengan si tua lemki itu ayah dan anak Tetapi engkau tak dapat mewakilinya menghadapi upacara sembah yang besar musim Tiong Jiu Engkau tentu sudah tahu apabila tindakanmu ini sampai kepergok Hukuman apa yang akan engkau terima? Sekonyong-konyong dari jauh permunculan beberapa sosok bayangan yang berlari gegas menuju ke tempat itu Melihat gelagatnya, Sio Loseng cepat berseru dengan nada dingin Jangan khawatir Setengah tahun yang lalu si tua itu sudah kalah dalam pertempuran Sekarang akulah yang memegang tanggung jawab pimpinannya Lukong tuwi terbeliak kaget Apa? Si tua lemki dicelakai orang? Kalau begitu, engkau ini tentu sudah masuk ke dalam gerombolan banjin kiyong Setelah memperhatikan bahwa kawanan orang yang berdatangan itu tak berapa jauh lagi Sio Loseng cepat berseru gopoh Ku beritahu kepadamu Dia telah dimasukkan ke dalam istana Lian Hun Kiyong untuk dicuci otaknya Jika tak ada lain urusan lagi, aku hendak melanjutkan perjalanan Habis berkata ia terus berputar tubuh dan ayunkan langkah Dari belakang masih didengarnya si kakek Lukong tuwi itu bersungut-sungut seorang diri Habis, habis semua Yang tua habis, yang muda pun habis Tak kira setelah berhamba selama 20 tahun kepada banjin kiyong Si tua lemki hanya memperoleh balasan yang begitu rupa Kok su, pergilah Aku, Lukong tuwi, walaupun harus runtop tulang-tulangku yang tua ini Tetapi aku tetap hendak melakukan pembalasan Ketua banjin kiyong, tunggu sajalah nanti Diam-diam si Allah seng menghela nafas longgar Ah, apabila dia tak menerima petunjuk bok yang keng untuk menyaru sebagai si Allah kok su Tak mungkin saat itu dia dapat melewati tujuh buah pos penjagaan Pos ke-8 Dijaga oleh momo iblis yang termas hiur ialah cakar setan tanping bun Tetapi si Allah seng berhasil juga melewatinya Pos ke-9 Penjaganya bernama Tio Yan Lip Seorang iblis yang bertubuh tinggi sehingga hampir 2 meter Sepasang tangannya menyerupai sepasang kipas Kedua kakinya bagai dua buah tonggak yang kokoh Kepalanya pun besar tetapi otaknya kosong alias tolol Maka dengan gunakan sedikit siasat Dapatlah si Allah seng melintasi pos penjagaan itu Pos ke-10 Penjaganya bekas cong hao uhwat atau kepala pelindung dari perhimpunan Giyok Lipang Seorang wanita bernama Choa Shoki bergelar Raja Wali Metunglu Walaupun saat itu dia sudah tua tetapi kecantikannya masih tampak membekas Dari seorang wanita yang termas hurgagah dan cantik pada 20 tahun berselang Kini dia telah berubah menjadi seorang wanita yang pendiam jarang berkata Dia hanya mengajukan sebuah pertanyaan dan setelah dijawab tepat oleh si Allah seng Maka pemuda itu pun dipersilahkan berjalan Pos ke-11 Di pos ini penjaganya beda dengan yang lain-lain Dia adalah ketua dari perkumpulan macan terbang Pangeran berwajah riang Ong Pok Goan Yang istimewa dia mempunyai binatang peliharaan seekor harimau buas Saat itu harimau tampak kurus karena kelaparan sekali Binatang itu mendekam di sisi Ong Pok Goan Pangeran berwajah tertawa itu tidak lagi tertawa mukanya tetapi malah menghela nafas Penjaga dari pos ke-10 Apakah bukan Ui Sio Khoa tanyanya? Si Allah seng terkejut Diam-diam ia menimang dalam hati Ketua perkumpulan Giyok Lipang Ui Sio Khoa mengapa muncul disini? Bukankah wanita itu pada 18 tahun yang lalu membunuh diri karena putus asa Merindukan kasih kepada ayah Si Allah seng Tetapi ayah Si Allah seng atau Siyao Fan Kwan tak membalas cintanya? Bukan, pos ke-10 itu dijaga oleh Raja Wali Metu Ungu Coa Sio Ki Bukan Ui Sio Khoa, sahut Si Allah seng Kembali Ong Pok Goan menghela nafas Oh, dia Ku tahu memang selamanya tak mungkin kalau Ui Sio Khoa Pergilah engkau Demikian dia dengan tanpa banyak rintangan Si Allah seng dapat melalui pos ke-11 yang menyeramkan itu Dia terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos ke-12 Dia harus melalui sebuah lembah yang penuh ditumbuhi pohon jati dan bambu Sisi kanan dari lembah itu merupakan sebuah karang yang curam dan menjulang tinggi Dari atas karang itu menumpah sebuah air terjun Saat itu pertengahan bulan 8 atau yang disebut Tiong Jiu Pertengahan musim merontok Bunga-bunga kuihoa tengah mekar Dibawa oleh kesyur angin Bunga-bunga itu menebarkan bau yang harum Tempat yang indah alam pemandangannya itu bukan suatu tempat yang tersohor Ataupun tempat dewa-dewa melainkan Mokiong, istana iblis Di bawah tanah dari istana Banjin Kiong Saat itu banyak sekali tokoh-tokoh silat yang diam-diam telah menyelundup masuk ke markas Banjin Kiong Si Allah Seng salah seorang dari mereka Mereka tak saling bertukar bicara, seolah tak mengenal satu sama lain Melihat sejumlah besar orang berbondong-bondong masuk ke dalam hutan bambu Si Allah Seng pun segera mengikuti Begitu masuk ke hutan bambu, pemandangan alam di situ pun berubah Pohon-pohon bambu bergoyang-goyang, daun-daunnya saling bergesek, menimbulkan bunyi yang menyayat hati Ah, walaupun tak dijaga orang tetapi Banjin Kiong sudah dilindungi oleh barisan pohon bambu yang hebat Barisan pohon bambu itu menyerupai dengan barisan yang pernah dibentuk oleh Buddha Emas Ang Siong Pik Tempo Hari Bedanya kalau Wang Siong Pik menggunakan pengawal tetapi Banjin Kiong menggunakan pohon bambu Serentak timbul berbagai pertanyaan dalam benak Si Allah Seng Kalau Wang Siong Pik tidak ikut pada Banjin Kiong, tentulah Banjin Hoan mengerti juga ilmu barisan seperti yang dimiliki Ang Siong Pik Ataukah, hal itu hanya secara kebetulan saja sama? Si Allah Seng keluar dari hutan itu Sekonyong-konyong terdengar suara gelak tertawa nyaring lalu sebuah suara orang yang tak asing baginya Bagus, bagus, ternyata engkau masih ingat kehebatan dari barisan ini, ha, ha